Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel inspektor Gcam Oke teman-teman semuanya jadi di video kali ini saya akan buatkan tutorial cara install Gcam Untuk kalian semua pengguna handphone Vivo Y16 ya teman-teman Seperti apa untuk caranya simak terus video ini sampai selesai Sebelum kita lanjutkan ke videonya bantu support channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe Serta aktifkan juga lonceng notifikasinya Agar kalian nanti gak ketinggalan video terbaru lainnya dari channel inspektor Gcam Oke langsung aja kita lanjut untuk langkah yang pertama Untuk langkah yang pertama kalian bisa masuk ke dalam pin komentar atau deskripsi video ya teman-teman Karena link Gcam dan confignya akan saya sediakan di pin komen atau di deskripsi video Oke jika sudah langsung aja kita klik link Gcamnya terlebih dahulu Maka otomatis kita akan diarahkan langsung ke dalam mediafire Langsung aja kita download kita tunggu sampai proses downloadnya selesai Sambil menunggu proses downloadnya selesai kita back lagi ke dalam pin komen Kemudian kita klik link confignya Seperti ini Lalu kita download confignya juga ya teman-teman Seperti ini Nah jika sudah selesai kita lanjut untuk langkah yang kedua Untuk langkah yang kedua bantu support channel ini dengan cara menekan tombol subscribe ya teman-teman Supaya ke depannya channel ini lebih berkembal Kita nyalakan loncengnya semua agar nanti semua notif masuk ke hp kalian ya teman-teman Oke jika sudah kita lanjut lagi untuk langkah yang ketiga Nah untuk langkah yang ketiga kita install aplikasi Gcam yang sudah kita download tadi Kemudian kita tunggu sampai proses penginstalan Gcamnya selesai Jika sudah selesai langsung aja kita buka aplikasi Gcamnya Maka tampilan awal dari Gcamnya akan seperti ini ya teman-teman Kita bisa klik izinkan semuanya Oke ini dia Gcam Nikita 2.0 yang belum kita pasang config ya teman-teman Kita lanjut untuk langkah yang keempat Untuk langkah yang keempat kita masuk ke menu yang ada di atas ini ya teman-teman Kemudian kita klik icon gear Lalu kita scroll ke bawah kita pilih yang konfigurasi Kemudian kita klik simpan ya teman-teman Ini bertujuan agar memunculkan folder Gcam Jika sudah langsung aja kita back Kemudian kita masuk ke dalam file manager ya teman-teman Lalu kita pilih folder config yang sudah kita download tadi Kita tahan lama seperti ini kemudian kita klik salin Lalu kita pindahkan ke folder Gcam Config 7 kita klik salin disini Oke jika sudah kita balik lagi ke dalam aplikasi Gcamnya Kemudian kita ketuk 2 kali di samping tombol shutter Seperti ini Kemudian kita pilih config yang sudah kita pindahkan tadi Nah jika sudah ada beberapa fitur di samping Seperti fitur auto, infinity, 2 meter, selfie, dan makro Maka confignya sudah berhasil kita pasang Dan Gcamnya sudah siap untuk kita gunakan Oke saya rasa cukup sekian dulu untuk video kali ini Terima kasih atas waktunya sudah menonton Nantikan Gcam dan tutorial lainnya dari channel Inspector Gcam Terima kasih telah menonton